Wakil Bupati Andi Kartini-Octon Rabu Pagi memimpin jalannya rapat evaluasi realisasi pendapatan asli daerah yang berlangsung di ruang kerjanya. Dari rapat yang dihadiri, 14 pimpinan organisasi perangkat daerah pengelola PAD ini dipaparkan satu persatu realisasi PAD dari setiap OPD hingga memasuki awal teriulang ketiga tahun anggaran 2019. Dari paparan tersebut, hanya tiga OPD yang mampu merealisasikan PAD di atas 50 persen yakni Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wakil Bupati Andi Kartini berharap ketiga OPD yang mampu merealisasikan di atas 50 persen dapat menjadi motivasi bagi OPD lainnya untuk meningkatkan realisasi sehingga target realisasi tercapai sebelum akhir tahun. Dinas yang sangat tinggi, 74 persen itu tadi dari Direktur Rumah Sakit, jadi saya apresiasi beliau, selanjutnya dari Dinas Kesehatan. Ini semua sudah di atas 50 persen dan masih juga di hidup. Saya berharap ini menjadi motivasi semua OPD untuk realisasi ini bisa lebih fokus dan ditingkatkan agar semua target-target yang direncanakan bisa direncanakan di akhir tahun. Masih banyaknya OPD yang belum mencapai target realisasi di atas 50 persen dikarenakan rata-rata kegiatan direncanakan akan maksimal di atas bulan Agustus.